Intro Gak kaget ya Gak pastinya Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman semua Balik lagi bersama aku Putri Di channel youtube aku Putri yang barokah Oh iya sebelum masuk ke video Aku mau disclaimer dulu ya Kalau video ini aku buat Berdasarkan pengalaman aku Yang terjadi beberapa hari yang lalu Buat ngasih pertolongan pertama Ke kucing gitu Jadi ini bener-bener full dari pengalaman aku Aku yakin ini juga Belum tentu membantu Tapi setidaknya ini Bisa jadi referensi gitu Jadi gini teman-teman langsung aja ya Aku mau ceritain backgroundnya dulu Beberapa hari kemarin itu kucing aku Ireng itu tuh gak Sengaja ketabrak Aku sih gak tau Ireng itu ketabrak Tapi yang jelas Gini ceritanya Ireng itu kalau habis maghrib punya kebiasaan keluar rumah Jadi itu merupakan sesuatu yang wajar gitu Jadi aku maklumin Tapi ini ya mungkin kelalaian aku Kesalahan aku Aku tuh gak engeh kalau Ireng itu Belum pulang gitu Jadi sekitaran jam 8 Jam 8 malam Aku tuh baru Nyariin Ireng keluar rumah Terus aku Nemuin Ireng Udah Jekukro Aduh Jekukro Apa ya Mengkurat Bukan Kayak gini Di pinggir jalan Gitu Terus Seketika aku shock Karena Dia kondisinya itu Pas aku pegang itu Dingin badannya Dan Lemes Dia tuh mereng Dia tuh mereng Lemes Kayak gitu Nah langsung aku bawa ke dalam rumah Aku langsung ambil selimut Dan langsung aku Krupupin ke Ireng Aku selimutin Ireng Aku panggil Terus aku lihat Ternyata Ireng Ada luka Di Mata sini Terus Deket Telingnya Tapi lukanya Kecil sih Maksudnya Gak besar gitu Gak dalam juga Jadi kayak memar Sedikit gitu Terus ada bagian Di bagian Penggung Itu juga Gak terlalu parah Terus aku juga kaget Karena Hidungnya itu juga Mengeluarkan darah Tapi sedikit Aku lihat bibirnya Itu udah kucat Seketika aku langsung manis Aku gak tau Aku harus ngapain Nah dari kejadian itu Aku mau share ke temen-temen Gimana sih Apa yang harus kita lakukan Ketika nemuin kucing kita itu Gak sengaja ketabrak Langkah pertama Temen-temen gak boleh panik Temen-temen harus tetap Stay cool Harus tetap Positive thinking Dan Berpikir jernih Karena yang terpenting itu Gimana caranya Temen-temen Ngasih pertolongan pertama Ke kucing Kesayangan temen-temen Oke Langkah kedua Temen-temen Kalau nemuin kucing Temen-temen Udah tergeletak Di pinggir jalan Itu Harus hati-hati Harus melihat kondisinya Kalau kemarin Irang itu Gak terlalu Parah Maksudnya dari penampakan itu Gak ada luka Terbuka yang Parah gitu Jadi aku makanya Berani buat ngangkat si kucing itu Aku ngangkatnya pelan-pelan Belur-belur pelan-pelan banget Soalnya aku Takutnya nanti ada Patak tulang Atau apa gitu Yang Kalau kita itu Grusak-grusuk Kita itu bisa Mengakibatkan Cedera itu Lebih parah gitu Jadi makanya Harus pelan-pelan gitu Temen-temen Bawa masuk Ke dalam rumah Terus langkah ketiga Karena aku lihat Kucingku itu Mukanya pucat Dan Dingin badannya Aku langsung nyari Air hangat Terus gula Sama madu Aku larutin Semua bahan tadi Terus aku sepetin ke irang Aku berpikirnya gini Mungkin irang itu Kedihinan Terus Dia itu Hauus gitu Karena mukanya pucat gitu Jadi aku kasih Pertolongan pertama Dengan Meminumkan Larutan Madu Sama gula Biar irang Bisa ada tenaga gitu Nggak Nggak lemes gitu Selanjutnya Karena aku lihat Nggak ada progres Maksudnya irang itu masih Ngelentruk Masih Jekukru Jadi Aku Bingung banget Ini harus aku apain lagi Gitu Terus aku lang masih Selimutin dia Aku sepetin Sedikit Sedikit Ke irang Tapi jangan banyak-banyak loh teman-teman Nanti takutnya Nanti mutah atau gimana gitu Teman-teman bisa nyepetin kucingnya itu Bisa pakai pipet ya Pipet Yang bisa teman-teman beli di apotek Atau enggak Misalkan kepepet Nggak ada Teman-teman bisa pakai Sedotan Sedotan nanti dicelupin ke air gini Terus kalau udah Ujungnya sini udah masuk Terus ujung sininya itu dibumpetin Pakai tangan gini Terus diangkat Nanti bakal Ada air yang terperangkap Terus dikasihin ke kucingnya Kayak gitu Misalkan dengan cara itu Teman-teman kesulitan Teman-teman bisa pakai Apa namanya Sendok Sendok teh yang kecil itu Teman-teman kasih dikit-dikit gitu Nah misalkan pakai cara Sendok Pipet Terus Sedotan itu Nggak memungkinkan Atau nggak ada Atau gimana Susah Teman-teman bisa pakai kapas Kapas teman-teman celupin ke larutan tadi Terus teman-teman tetesin Ke kucingnya Kayak gitu ya Setelah itu Karena Badanya masih dingin Aku pegang di bagian Telinganya itu masih dingin Jadi aku Udah aku selimutin kan itu Aku hair dryer Kucing aku Biar Anget Kayak gitu Jadi misalkan teman-teman Kucingnya kondisinya itu Kedinginan Karena mungkin malem-malem Kondisi kecelakaannya Kayak si irang kemarin Itu bisa pakai hair dryer Biar dingin Kalaupun nggak ada hair dryer Teman-teman bisa Ngakalin pakai Setrika Setrika yang Teman-teman deketin Tapi jangan Nempel gitu jangan Agak jauh gini aja Ini misalnya ini kucingnya Terus ini setrikanya gitu Jangan deket-deket Nanti takutnya keselomot gitu Jadi Agak jauh aja Biar ada Hawa-hawa Anget-anget gitu Buat si kucing ini Aku langsung ke Mini market Terdekat Buat nyari Susu bear brand Sama Wet food Buat si kucing Setelah aku dapet Bear brand sama Wet foodnya Aku langsung Angetin Bear brandnya Ke Apa ya namanya ya Teko elektrik Buat Godok banyu Teman-teman kasih air disitu Terus Kaleng bear brand itu Teman-teman cemplungin Udah Nunggu sampai Bear brandnya Anget Kayak gitu Terus abis itu Teman-teman Sepetin Susu bear brand Ke kucingnya Udah Aku lihat Gak ada perubahan Terus Aku Bawanya sedih banget Aku bingung Harus ngapain lagi Pokoknya yang jelas Aku hair dryer Kucingku itu Setiap Setiap Kali dia Aku pikir Kedinginan Aku pasti Hair dryer dia Pokoknya itu Aku gak inget sih Waktunya Jangkanya itu Berapa Berapa menit sekali Itu aku lupa Pokoknya Kalau kucingku Tak pegang Telinganya itu Agak Dingin gitu Pasti aku hair dryer Hair dryernya itu Di selimut ya Jadi ini kucingnya Ini selimut Terus ini hair dryer Jadi gak langsung Ke kucingnya gitu Enggak Tapi ada perantara Selimutnya itu tadi Kayak gitu Sampai Pokoknya aku sampai Gak bisa tidur teman-teman Sampai pagi itu Aku kayak gitu terus Rutin Tak gituin terus Aku tidur Bangun Tidur Bangun Tidur Bangun Kayak gitu Nah untuk kasusnya Irang kemarin itu Aku ngidupin murotal Buat si irang Non-stop Sampai pagi Aku pilihin murotal Yang temponya itu Slow Ya percaya atau enggak Karena ini menurut Keyakinan masing-masing Aku itu Percaya Kalau Al-Quran itu Merupakan Penyembuh Jadi aku Setelin murotal Sampai pagi Ke Irang Kayak gitu Terus paginya Alhamdulillah Aku Lihat Irang itu Udah bisa merangkak Aku seneng banget Aku bahagia banget Aku Pokoknya bersyukur Karena irang itu Udah ada perkembangan Walaupun Nggak terlalu pesat Terus Aku cek Irang itu ternyata Mengeluarkan darah Di Vaginanya Jadi irang itu ceritanya Hamil teman-teman Hamil tapi Belum terlalu besar Kayak gitu Nah aku langsung panik dong Aku takutnya Dia itu keguguran Jadi Aku bingung juga Aku harus ngapain Terus aku kasih irang Susu barebren lagi Susu barebren Anget buat irang Beberapa Menit kemudian Aku kasih dia Wet food Aku kasih dia Wet food itu Dia nggak mau sih Kayak kehilangan Napsu makan Kayak gitu Jadi aku terpaksa Harus Ngeloloh Maksa Maksa makan Aku buka Paksa mulutnya Aku pake tangan Aku sendiri Jadi aku Lolohin gitu Sampai ke Tenggorokannya gitu Terus dia bakal Nelen Aku lebih suka Pake tangan Karena tangan kan Empuk Jadi nggak melukai Si kucing Kayak gitu Aku kasih makanan Itu Sedikit Karena Aku tau Pasti kondisinya itu Masih belum membaik Abis itu Siang kan Nah siang itu Aku cek keadaan si kucing Itu ternyata Irang itu demam Temen-temen Aku baca-baca Di internet Itu katanya Aduh bentar Aku duduk dulu Ciri-ciri Kucing keguguran itu Salah satunya Itu demam tinggi Terus Aku baca Artikel banyak banget Tentang perkucingan Disitu nyaranin Kalau kucingnya Suruh ngasih amoksilin Terus aku Nyari Amoksilin ke Apotek Tapi ternyata Aku tuh nggak boleh beli Karena amoksilin itu Harus pake resep dokter Walaupun ke kucing pun Itu harus pake resep dokter Yaudah lah ya Aku pasrah Nggak bisa beli Terus Aku baca Artikel banyak kan Nah disitu juga nyaranin Pake Degan Bukan degan Air kelapa Nah pake air kelapa Aku rencana sih Nyari air kelapa Puluh Udah temen-temen tau nggak sih Degan puluh itu loh temen-temen Yang kulitnya itu Kayak kemerah-merahan Keungunguan Kalau dibacok itu Dalamnya itu loh Aku nyari itu temen-temen Ke beberapa penjual Degan Tapi Nggak ada Karena Ireng berisik Karena Lagi musim Coronavirus Jadi pada nyari Degan lulu Makanya aku nggak kebagian Oke Karena nggak ada Aku terpaksa Pake degan biasa Aku beliin Si ireng Botol Botol Dot itu loh temen-temen Dot untuk kucing itu Terus aku Kasihin ke ireng Air Degan tadi Pake botol Aku tau Kalau air Kelapa hijau itu Biasanya untuk kucing Yang keracunan Tapi Aku baca-baca Artikel Katanya Air Degan itu Bisa untuk menurunkan Panas Atau demam Makanya aku coba Dan alhamdulillah Ireng Panasnya Berangsur Turun Dan alhamdulillah Darah yang keluar dari Lubangnya si ireng itu Udah nggak keluar lagi Jadi cuma Rembesan-remesan Pas awal-awal Tadi aja Terus Aku langsung bersihin Pake tusu basah Sama Kannebo basah Kayak gitu Biar Nggak Apa ya Peliket Aduh Biar nggak mengering Terus endingnya Sakit gitu Di bulunya Jadi Aku bersihin Kayak gitu Oh iya Setiap pertolongan pertama Itu harus disesuaiin Dengan kondisi si kucing Ya teman-teman Untuk kondisi Ireng kemarin itu Nggak terlalu Parah Jadi masih bisa memberikan Jadi masih bisa memberikan pertolongan pertama Ke dia gitu Dan tanpa dokter Kalau kucingnya teman-teman itu Udah parah Yaitu sebaiknya ke puskeswan Atau ke dokter Untuk mencari amannya Kayak gitu Nah itu tadi teman-teman Pengalaman aku Tentang manganin Irang waktu sakit kemarin Nah alhamdulillah Sekarang irang itu udah Lumayan sehat Walaupun dia itu Masih ya Kayak Masih pelan-pelan Belum segiras Dan seganas Waktu dulu Sebelum kecelakaan gitu Tapi alhamdulillah banget Udah ada progresnya Tapi Aku yakin Irang bakal Kembali ke kondisi semula Gitu Untuk saat ini Aku ngasih treatment Untuk saat ini Aku ngasih treatmentnya Ke irang itu Berupa makanan-makanan Yang bergizi Susu Terus Aku kasih Dry food White food Terus Kita kasih vitamin Minyak ikan Snack-snack Pokoknya Perutnya itu Tak kasih Makanan terus Ya enggak Enggak apa terus Maksudnya Tak kenyangin terus Gimana caranya Makanan yang dimakan Irang itu bisa bergizi Yang Yang bergizi Gitu Maksudnya Irang Wush Irang-irang Irang Dia kesini Nah ini irang teman-teman Nih Ini irang Nah ini irang Nah ini irang Alhamdulillah Kondisinya udah sehat Kayak gini Adep kesana Irang Adep kesana Irang Itu loh Ya ini Alhamdulillah udah sehat Oke makasih banget teman-teman Udah nonton video aku kali ini Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman Pecinta kucing Aku akhiri dulu Jangan lupa Like video ini Subscribe Comment Terus Apalagi Share video ini Ke teman-teman semua Oke Aku akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax